Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya kini berjumpa lagi dengan saya Taufik Irhardin dimana saat ini saya ingin mengulas ini mereview tentang makanan yang dinamakanlah selendang mayang makanan ini sudah saya makan waktu saya masih kecil itunya selendang mayang ini waktu saya masih kecil saya senang sekali makan selendang mayang gitu tapi karena kuah keuangan saya terbatas jadi saya belinya tuh nggak ini saya rem-rem ibaratnya kalau ada uang saya beli kalau enggak enggak gitu intinya seperti itu jadi makannya enak saya suka sekali selendang mayang gitu tapi ya inilah hati-hati untuk yang penyakit gula ini adalah mengenai ininya kuahnya itu adalah ini manis jadi ini makanan yang paling saya suka namanya selendang mayang yaitu dan untuk lebih jelasnya mari kita simak video yang telah saya tampilkan nih oke halo guys balik lagi di wow jurnal youtube channel sekarang gua lagi di daerah terbet nah ini gua lihat ada bapak yang jual es selendang mayang ya pak ya oke saya mau pak ini es selendang mayang ini udah jarang banget nih dan ini masih pakai gerobakan nih bapaknya Pak siapa namanya Pak Edi boleh pak saya mau dibuatin mau makan disini pak nah ini selendang mayang nih wih udah dipotong-potongin nama bapak ya Pak Tumben nggak pakai bambu Pak ngambilnya aja ya gampangnya wih mantep nih kue lapisnya bikin sendiri Pak sendiri ya waduh ini seporsi nih ya berapa Pak 5.000 5.000 5.000 kue lapisnya seabrek-abrek gula putih atau gula merah Pak gula putih gula putih ya asli ya bapak dari kapan Pak jualan selendang mayang udah lama udah lama ya berapa tahun Pak lamanya di tahun 80 di tahun 80 wih udah hampir 40 tahun Pak Alhamdulillah Alhamdulillah Pak ya masih lancar eh sip saya makan dulu nih Pak bentar Pak di situ dah nih guys selendang mayang ini udah jarang-jarang nih ada nih mantap penasaran nih karena nggak pakai biasanya gue makan yang gula merah jadi dia pakai gula putih wow tetap sama enaknya itu tadi selendang mayang ya makanan yang sudah jarang saya temukan tapi kalau ada saya ingin membeli itu makanan salah satu makanan kesukaan saya selendang mayang jadi kalau nanti ketemu selendang mayang ya saya ingin beli gitu jadi ya gitu biasanya suka lewat dulu waktu udah berapa mungkin 10 tahun yang lalu atau 20 tahun yang lalu tuh suka lewat di depan rumah saya tapi sekarang sudah tidak lewat lagi ini ya ya ini ya ya jadi ini adalah video review saya mengenai selendang mayang dan nanti ada makan makanan lagi yang saya ini ya akan kasih lihat makan makanan kesukaan saya yang lainnya gitu dan untuk teman-teman saya dimanapun berada semoga dalam keadaan sehat-sehat saja dan semoga kita dapat menjalin tali siraturahmi lagi supaya lebih erat dan supaya bisa mendatangkan serejeki dan ya ya dimana teman-teman saya dimanapun berada intinya semoga selalu sehat ya selalu sehat itu yang seharapan saya selalu sehat dan saya sendiri juga menjaga kesehatan saya dengan cara makan makanan yang bergizi dan makan buah-buahan itu saya coba makan buah-buahan ya dan ya itulah saya mencoba lebih lebih kuat lagi untuk melakukan pola hidup sehat itu yang saya lakukan seperti itu lah dan mencoba olahraga gitu memang saran dari dokter saya musti olahraga jadi saya mencoba untuk olahraga mungkin gimana sekarang tempatnya hari Jumat tanggal 20 November 2020 dan besok sudah sebenarnya hari Jumat ini udah waktu yang lebih-lebih santai lagi dan besok lebih santai lagi itu hari Sabtu dan Minggu ini lebih enak untuk kalau saya sendiri hari Sabtu dan Minggu enak untuk jalan-jalan kemana gitu yang deket-deket dari rumah saya saja atau nanti kalau ada janji sama teman saya sama teman saya gitu ini ya itu ya ya akhir kata saya ingin mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh